Polres Sintang menyiapkan 338 personel gabungan untuk mengamankan perayaan Idul Fitri tahun 2024. Ratusan personel itu akan ditempatkan di pos pengamanan, pusat keramaian, dan lokasi sholat. Kepolisian Resor Sintang menyiapkan 338 personel gabungan pada operasi Kepolisian Terpusat Ketupat, Kapuas 2024, untuk mengamankan perayaan Idul Fitri tahun 2024 ini. Personel gabungan terdiri dari Satuan TNI Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kesehatan, BPBD, serta stakeholder terkait lainnya. Kapolres Sintang, Ajun Komisaris Besar Polisi Dwi Prasetyo Wibowo mengatakan, 338 personel gabungan ini nantinya akan ditempatkan di posko sentra pelayanan, pusat-pusat keramaian, dan lokasi sholat Id. Hari ini sudah kita lihat bersama yaitu pelaksanaan apel kelas pasukan terpusat operasi Ketupat 2024, yang mana ini dilaksanakan di seluruh Indonesia dalam rangka pengamanan Idul Fitri. Kalau untuk jumlah personel sendiri Pak? Untuk personel sendiri kita melibatkan 338 personel yang terdiri dari 179 personel Polri, 125 dari instansi samping, dan 30 dari... Sementara itu dalam rangka membantu aparat kepolisian menjaga keamanan dan ketertiban selama perayaan Idul Fitri, Kodim Sintang mengerahkan 100 personel. Langkah ini diambil sebagai bentuk sinergi antara TNI Polri dalam menjaga keamanan masyarakat selama momen penting. Kami siap membantu Polri untuk mengamaskan operasi Ketupat sebanyak 100 orang dalam rangka pengamanan di wilayah Ketupat Sintang. Untuk dari Kodim sendiri berapa personel Pak? 100 orang. 100 ya? Itu disebarkan di mana-mana? Ya itu kami prinsipnya siap membantu Polri yang kalau titik-titiknya sudah jelasin pusat-pusat keramaian seperti di Singapurian, di pos Simpang 5, dan titik-titik yang sudah dijelaskan oleh polisi. Pada operasi kepolisian terpusat Ketupat Kepos 2024 ini, Polri Sintang menyiapkan 6 pos pengamanan. Pertama di Tugu Adipura Simpang 5, Kedua pos terpadu di Bandara Sungai Tebelian, Ketiga pos pantau di wilayah Simpang Tugu Jam, Dan di Polsek Sintang Kota, Polsek Kelam Permai, Dan Polsek Sungai Tebelian. Dari Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Trianto, AI News melaporkan.